Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas soal Shiba Inu ya. Ini salah satu token yang agak jarang untuk dibahas di channel ini khususnya dan saat ini kita melihat Shiba Inu sudah mengalami peningkatan sebesar 20%. Which is ini dia lagi ketahan di area EMA 99 di kisaran 0,04 x 2635. Ya Shiba Inu ini merupakan sebuah potensi yang baik untuk Shiba ya. Karena dalam beberapa bulan terakhir sejak Januari Shiba ini bergerak dalam sebuah bisa dibilang posisi sideways. Jadi di supportnya itu ada di kisaran 0,04 x 2057 dan untuk area resistennya itu ada di 0,04 x 3540. Which is saat ini Shiba sebenarnya lagi bisa dibilang proses untuk melanjutkan kenaikan. Nah barusan tadi di 20%, sekarang sudah di 21%. Berarti Shiba ini mengalami akumulasi yang cukup besar. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam, saat ini Shiba sebenarnya bergerak dalam sebuah descending channel. Jadi bentuknya itu kurang lebih kayak gini, ya, descending channel dan saat ini sudah berhasil di breakout. Dan pertanyaannya apakah Shiba akan berhasil untuk keluar bergerak setidaknya dia bisa closing lah di atas dari 0,04 x 256. Ini merupakan sebuah area yang bisa dibilang penting untuk dilewati Shiba bila mana dia ingin ataupun punya potensi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi di area supportnya saat ini ya di kisaran... Sorry ini, agak menghalangi. Jadi di area supportnya saat ini ada di 0,04 x 2578. Ini merupakan area yang penting untuk Shiba Inu bila mana dia akan melanjutkan kenaikan lagi. Dan ya semoga saja kalau dilihat dari MACD-nya memang dia terlihat nge-pump ya di sini. Dan juga dari segi volume perdagangan sudah mulai meningkat, teman-teman. Apakah Shiba akan melanjutkan kenaikan? Nah, untuk target ataupun potensi yang mungkin bisa kita temukan pada Shiba yang paling dekat adalah area resistance. Di kisaran 0,04 x 2956. Ini merupakan target yang realistis untuk dirai Shiba dalam short term, dalam jangka pendek. Dan sebenarnya kita belum tahu juga sampai mana kenaikan dari Shiba sendiri. Dan kalau kita lihat dari Bitcoin, Bitcoin sebenarnya dia lagi dalam fase bisa dibilang berusaha untuk bangkit setelah dia breakdown dari area 41,7 sampai 42 ribu dolar. Jadi area ini merupakan area yang bisa dibilang sudah gagal untuk dipertahankan ya. Jadi sebenarnya market Bitcoin bisa dibilang berhasil breakdown dari area symmetrical triangle ini dan gagal untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi Shiba ini sementara juga dalam posisi yang bisa dibilang downtrend secara daily time frame. Jadi kalau kita lihat dari daily time frame-nya, Shiba ini bisa dibilang dalam fase downtrend atau fase koreksi. Dan kalau kita lihat dari time frame 4 jam, sebenarnya Shiba cukup menarik. 4 jam terakhir, 4 jam pertama itu dia nge-pump cukup signifikan ya jam sore tadi dan sekarang sudah naik cukup tinggi. Dan kita akan melihat mungkin potensi Shiba untuk mengalami fase koreksinya terlebih dahulu dan baru melanjutkan kenaikan. Jadi mungkin untuk area support yang bisa kita perhatikan adalah di kisaran 0,0-nya 4x2566. Bila dia mampu mempertahankan itu, maka potensi untuk target berikutnya itu bisa sampai di 0,0-nya 4x28 sampai 0,0-nya 4x29. Jadi itu untuk target terdekat Shiba Inu. Kalau untuk long term, kita masih belum bisa pastikan sampai mana. Mungkin di sini kalau aku tarik sebuah channel, kita mungkin akan bisa melihat potensial-potensial. Shiba bisa untuk breakout dari area triangle di sini. Jadi kan ini, bentar, coba kita untuk hidden ini. Ini juga kita hidden. Nah, jadi kalau kayak gini kan kelihatan cukup jelas ya. Jadi pergerakannya itu cenderung bergerak dalam sebuah symmetrical. Bahkan ketika dia nge-pump saat ini, ini juga masih punya potensial untuk Shiba bisa melanjutkan kenaikan lagi. Jadi untuk area resistance di kisaran 0,0-nya 4x2761. Ini bisa diperhatikan sebagai area yang cukup oke. Bila mana nanti Shiba berhasil untuk breakout area ini, ya bisa saja untuk mengetes area support ataupun resistance di 0,00003567. Jadi di sini untuk potensial berikutnya ya. Ya, kita lihat saja lah apakah Shiba berhasil melanjutkan kenaikan. Dan bentar, aku coba lihat dari RSI sendiri. Nah, untuk dari RSI. Oh, dari RSI-nya dia sudah naik tinggi nih teman-teman. Jadi mungkin beberapa waktu ke depan mungkin sudah mengalami fase jenuh beli dan akhirnya mengalami koreksi. Jadi untuk potensial target seperti yang aku bilang itu ada di 0,0-nya 4x2804. Ya, kisaran segitulah kira-kira. Jadi dalam fase kayak gini ini udah bisa dibilang jenuh ya hati-hati. Jadi, hati-hati ini udah mulai koreksi lagi. Jadi ini adalah sebuah posisi yang bisa sangat berbahaya, bisa sangat menguntungkan. Kalau kita benar dalam prediksi ini, maka harusnya sih ini akan mengalami fase koreksi dulu untuk Shiba. Kemudian entah dia berhasil untuk naik sampai ke level 0,0-nya 4x2804. 7-28 di sini. Dan bila mana dia berhasil untuk breakout lagi, maka seperti yang kita bilang tadi, dia sudah bergerak dalam triangle. Jadi di sini adalah ujung ataupun ya bisa dibilang sebagai resistance dan berpotensi untuk sampai 0,0-nya 4x3536. Ya, itu untuk Shiba mungkin nggak terlalu banyak teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih hold Shiba, ya hold aja. Aku sendiri juga masih hold Shiba. Tapi nggak banyak juga. Ini coin cuma buat lucu-lucuan, buat have fun lah. Jadi sekian aja untuk analisa Shiba. Semoga bisa dapat insight-nya. Dan kita punya komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman yang mau join, bisa sama-sama diskusi ya di sini. Dan link-nya bisa temukan di kolom deskripsi. Akhir kata, saya Andri. Makasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!